Assalamualaikum, welcome back to Momika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep ikan gepuk Rasa ikannya sangat enak Gurih dipadu dengan sambal Yang perpaduannya ada tambahan daun jeruk Jadi membuat sambalnya ini ada manis asin gurihnya Selain itu juga ada segernya Penasaran seperti apa cara membuatnya? Langsung aja kita simak dalam video berikut ini Jangan di skip dan selamat menonton Bunda-bunda Siapkan satu ekor ikan nila Yang sudah dicuci bersih Ini dibelah seperti ini Setelah itu Dalam-dalamnya juga harus bersihin Yang bersih banget terutama bagian kepala Biar tidak bau tanah Setelah itu Akan kita Kasih dengan perasan Jeruk nipis ataupun Lemon Dalamnya juga Biar seger Setelah merata Kayak gini Kita tambahkan dengan Garam Sedikit aja Garamnya ya Yang penting rata Jadi kayak gini Kita balur-balurin Nah setelah itu Ini kita Sisihkan sebentar Kita akan membuat Bumbunya Untuk bumbu marinasinya Siapkan 2 siung bawang putih 1 butir kemiri 1 setengah ruas jari jahe Dan 1 ruas jari kunyit Tapi untuk lebarnya itu agak kecil semua ya Nah setelah itu kita juga akan Tambahkan ketumbar bubuk Ini agak banyak Sekitar 1 sendok teh ya Lalu kita tambahkan juga dengan Garam Garamnya agak banyak Biar rasa ikannya itu Guri hasilnya terasa Gak hambar gitu ya Jangan lupa kita tambahkan Dengan penyedap rasa ayam Ini juga secukupnya ya Nah setelah itu Kita akan haluskan Hingga halus Ini nguleknya Seperti ini udah cukup ya Nah setelah itu Ini kita masukkan Di dalam ikannya ya Kita balur-balurkan Kayak gini Yang rata Jangan lupa bagian dalamnya juga Biar rasup dengan baik Bagian ekor Bagian belakang Nah ini kita tunggu Sekitar Dimarinasi Sekitar setengah jam Setelah itu Bisa kita Goreng ya Setelah dimarinasi Selama kurang lebih setengah jam Ya bunda-bunda Tapi kalau bunda-bunda Pengen cepat Langsung digoreng aja Juga gak apa-apa sih sebenarnya Tapi kalau pengennya Bumbunya benar-benar rasup Bisa kita diamkan Nah setelah itu Ini biar gak meletus-letus Waktu digoreng Mau Saya kasih Sedikit taburan Tepung sajiku ya Biar nanti itu Gak meledak-ledak gitu Ikannya ya Waktu digoreng Biar aman Tuh Baliknya juga ya Terus ini minyaknya Juga mau saya kasih Taburan tepung Kayak gitu Biar gak meletus ya Sekarang juga Kayak gitu Lalu kita dorong Hingga matang ya Aku ninggok makan Oke bunda-bunda Ini udah matang ya Sekarang kita tiriskan Sudah bunda Sekarang kita bikin Sambal ikan gepuknya Ada satu siung bawang merah Satu siung bawang putih Ini cabai rawit secukupnya Tapi kalau saya disini Menggunakan Sembilan buah cabai rawit ya Lalu ada satu Lembar daun jeruk Yang kecil Setelah itu dibuang tulangnya Dan diiris-iris tipis Kayak gini Lalu juga ada Setengah sendok teh terasi Yang sudah digoreng Kalau yang bumbu-bumbunya ini Mentahan ya Selain terasinya Kalau terasinya Baru kita goreng Oke Setelah itu Kita tambahkan Dengan Penyedap rasa ayam Ini secukupnya aja Garam secukupnya Dan Gula pasir secukupnya Jadi nanti rasa sambalnya itu Ada manis asin gurihnya gitu ya Terus juga yang pasti ada pedesnya Ini enak banget Apalagi ada Tambahan daun jeruk Jadi aromanya itu Bikin seger Nah ini kita haluskan Hingga halus ya Digulek Nah ini setelah Halus Agak kasar Kita tambahkan Dengan siraman minyak panas ya Oke Ini sudah siap digunakan Nah ini sekarang tinggal ikannya Kita taruh disini Terus agak kita gebuk-gebuk Kayak gini ya Dengan sambalnya Terus kita tambahkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya